Halo sahabat online, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Nurukomariaflot Alhamdulillah masih tetap semangat Hari-hari kayak gini ya, butap Sekarang udah sore, persiapan masak malam ya Tapi dengan menu yang simpel aja Masak choy sam, dagingnya udah mateng, beli yang udah mateng Mereka lagi keluar belum pulang Hujan seharian, terus ya Besok mudah-mudahan gak hujan Karena besok libur Teman-teman, masak apa malam ini? Ada yang masak atau enggak? Bagi resepnya dong, komen di bawah kolom komentar Biar aku mau cobain resep-resep baru ya Ya, seperti inilah hari-harinya Kalau hari Sabtu Kalau hari majikan gak kerja di rumah ya Jadi anak dijaga sama majikan LES-nya Kalau mereka lagi gak males ya Kalau lagi mereka gak males Gak ada acara Jadi mereka yang nganter Tapi kalau mereka lagi mager ya Saya Kemarin itu nganter LES ya Karena lipnya mati Terus turun ke bawah Dari lantai 14 itu ya Aku ulangin lagi Sampai sekarang kakiku itu Rasanya senut-senut-senut-senut Podoh jarem Jarem kaki nih Senut-senut Untung aja turunnya ya Gak naiknya Itu masih untung ya Lantai 14 lah Kalau saya disini ya Saya tinggal di lantai 4 Jadi kalau seumpamanya Liftnya macet Gak jalan gitu Kan gak terlalu Gak terlalu banyak tingkat Yang kita lewatin ya Hanya 4 tingkat aja Itu sampai 14 loh Gak kebayang Kalau udah yang ada di ujung gitu Liftnya mati Ada keperluan ke bawah Harus turun Naik tangga Suka dukanya ya Dari situ ya Tapi kalau aku sih Sukanya Tinggal di rumah Satu yang besar gitu Gak suka yang tingkat Jangankan rumah Tempat tidur yang tingkat aja Aku kurang suka Karena apa? Karena pernah jatuh Di rumah aku Di rumahku juga ya Di rumah bapakku itu Dulu Punya Renjang tingkat ya Renjang itu Terbuat dari besi Renjang tingkat Nah kebetulan tuh Aku Dapat Jatuhnya tidur di atas Tidur di atas Pagi-pagi Jatuh Mau turun Disini juga ya Aku tidurnya di atas ya Anaknya di bawah Pernah jatuh Aduh Aduh kakinya sakit Enaknya tuh Rumah gede Gak apa-apa Yang nanti Dengan tingkat Saya tuh Gak suka Tapi yang gimana lagi ya Karena ikut orang Nanti kalau di rumahku pribadi Nanti kalau di rumahku pribadi Enggak lah Enggak mau yang tingkat-tingkat Biasa aja Karena naik turunnya itu capek Hawanya rasa-rasen Oh iya ini tadi Apa ya Udah cerita belum ya Berasnya tuh sampai habis ya Sampai habis Tadi beli Dua karung Dua karung Isinya berapa 30 kilo Satu karungnya 15 Belum pernah loh Macikan beli sebanyak itu Pernah sih beli Tapi Yang 10 kilo 10 kilo Terus abis 10 kilo 10 kilo Ganti lagi Yang 5 kilo Yang 5 kilo Ini Beli Yang 15 kilo Satu karung Ini beli lagi 15 kilo Dua karung Pikirnya Berasnya cepat habis ya Ini gimana Gak habis Karena kan Cicinya makannya nasi ya Jarang makan mie Makan mie tuh jarang banget Karena Kalau makan mie tuh ya Kurang nyaman Lagian kurang Tahan juga ya Gak bisa makan terlalu banyak Tapi sering lapar Sakit Jadi makannya tuh nasi Meskipun majikan pernah buat Jarang makan nasi Nasinya cepat habis Karena setiap harinya Aku sama anak itu Makannya nasi Semangat-semangat Buat semuanya Selalu jaga kesehatan ya Selalu jaga kesehatan Kalau masih dirantau itu Harus sabar Semangat Yang perjuangannya Yang perjuangannya Sungguh luar biasa Dari rasa sabarnya Rasa prihatinnya Untuk menghabiskan waktu Untuk menghabiskan waktu Yang gak sebentar ya Tapi kembali lagi ke Tujuan Tujuannya masing-masing Karena sudah tahu Tujuannya ke luar negeri Merantau itu Yang sudah di Ketahui bahwa disini itu Gak sebentar Tahunan Jadi ya Harus terima konsekuensinya Kangan keluarga itu pasti ya Dan itu nomor satu Kangan keluarga Karena tujuan kita Kesini pun Demi keluarga juga Semangat buat semuanya Oke Kita jumpa ke Video selanjutnya Sekarang aku mau siap-siap ya Nanti ke buru majikan Udah pulang Oke Terima kasih Ini tempat nasi Eh tempat beras ya Berasnya habis bersih Kemarin-kemarin Hari Sabtu Gak masak ya Karena Harus antara Anak ke dokter Dan berasnya Habis bersih Aku pikir Hari ini Gak masak ya Tapi gak taunya Mereka pulang Dari Habis keluar Terus beli sayuran Dan beli Ayam Katanya Mau masak malam Mau makan di rumah Berasnya habis Aku khawatir banget Cukup apa enggak Kayak gitu ya Tadinya aku mau Keluar Mau keluar Tapi tak Pikir-pikir ya Jalah Biarin lah Gitu Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Majikan beli beras ya Berasnya dateng ya Dua Dua kantong Yang satu Aku simpan Kesana Ini Berasnya Kurang lebih Berapa kilo ya 15 kilo Jadi ya 30 kilo ya Ini bukanya gimana lagi nih Aku gak begitu bisa ya Jadi beli beras 30 kilo Ini Berasnya udah bisa dibuka ya Ini Rahman Rahim Bukit Tatu Angin Ini Buatnya kurang lebih 12 kilo Tempatnya ya Oke 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 selamat menikmati penuh ya kita masukkan gelacinya lagi ini sayur choi sam buat masak malam ya ini majikan yang belajar tadi habis nganterin les langsung beli sayur dimasak choi samnya ditumis pake bawang putih gitu ya seperti biasa terus ini berasnya udah aku siapin tinggal nyuci dan naikin ke rice cooker terus beli daging ayam yang udah mateng ya jadi gak masak daging karena beli yang udah mateng manunya simpel-simpel saja hujan teman-teman seharian hujan terus terus selamat menikmati